soal fenomena boneka arwah nih atau spirit dolls yang lagi rame nih kita bahkan gak cuma di kalangan orang-orang biasa ya selebriti sampai ke influencer juga ikut-ikutan nih tren boneka arwah ini nah kalau Mbak Alki melihatnya sebagai psikolog nih ya Mbak tren ini tuh seperti apa ya Mbak? oke ya menarik sih fenomenanya kesini para influencer dan bahkan bukan cuma influencer tapi orang-orang biasa yang mengadopsi spirit doll ya disebutnya sekarang untuk dijadikan objek healing buat mereka karena saya nangkepnya mereka seolah-olah menganggap bonekanya tuh objek buat mereka terapetik atau healing gitu ya gak tau sih tapi kalau saya ngeliatnya dari sisi becandanya nih saya nganggapnya gini wah ini gak sama aja kayak pesugihan in modern way nih karena apa? ini boneka benda mati kita kasih makan gitu ya kita sajiin kebutuhannya dia gitu seolah-olah kita kasih dia fasilitas jadi saya bilang ini kok jadi kayak balik lagi ke zaman bahwa gitu ya kayak orang ini pesugihan tapi dikemas secara modern gitu tapi sejujurnya agak cukup mengkhawatirkan bagi kami yang bekerja di bidang mental health gitu ya mas ya karena apa? karena kita justru kita lagi menelaah sebenarnya tapi yang pasti gini ketika orang sudah berperilaku yang sudah tidak membedakan mana realita mana yang realita, mana yang nyata, mana yang nyata, mana yang imajiner maka itu bisa kita bilang udah mengkhawatirkan gitu karena beberapa gaguan kejiwaan, gaguan kepribadian salah satu cirinya itu pas salah satu cirinya itu banyak dialami oleh mereka yang tidak bisa membedakan realita dengan imajinasi misalnya schizoid, bahkan schizofrenia salah satu ciri mendasarnya itu mereka gak bisa bedain tuh yang mana yang real, mana yang enggak gitu nah sekarang kalau kita lihat perlakunya kan sekarang begitu perilakunya mereka seolah-olah menjadikan benda mati ini adalah benda hidup yang bisa diajak bicara gitu ya apa dong namanya kalau mereka tidak sedang berhalusinasi gitu walaupun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah benar mereka benar-benar men-treat ini sebagai benda hidup atau sebenarnya mereka cuma sensasi doang itu kan pertanyaannya kalau dua hal ini tentu saja motivasinya berbeda-beda kalau yang satu, misalnya dia anggap ini adalah benda mati jadi teman hidupnya dia gitu ya tentu saja dia sedang mengalami gangguan kalau saya bilang tapi kalau memang hanya sensasi berarti motifnya beda lagi nih motifnya mungkin uang, motifnya mungkin fame atau apa tapi dua-duanya coba kita bahas gitu ya mas ya kenapa sampai ada orang kok bisa menjadikan spirit doll sebagai teman hidup dan sampai dirawat sedemikian rupa jadi kalau dalam psikologi itu ada yang namanya teori psikoanalitik dikembangkan, dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang sangat amat saya kagumi dan dikenal cukup luas sampai sekarang namanya Sigmund Freud beliau itu mengkaji berkaitan dengan bagaimana cara orang bermekanisme pertahanan diri ketika sedang gelisah ketika sedang gelisah mohon maaf Bu, lagi live sebentar ya lagi live sebentar ntar kita maaf ya oke oke ada yang disebut dengan defense mechanism itu teorinya Sigmund Freud Sigmund Freud bilang orang itu secara naluri ya akan punya yang namanya self mechanism ketika mereka sedang gelisah sedang sedih, sedang butuh, sedang kesepian atau sedang, pokoknya lagi mental breakdown lah ya ada beberapa macam self mechanism yang dimiliki oleh seorang manusia gitu ada yang denial, ada yang repression ada yang apa namanya disebutnya ini displacement gitu ya ada regression nah itu adalah beberapa hal beberapa hal self mechanism yang dimiliki oleh manusia denial, misalnya dia gak ngakuin kalau dia tuh lagi sedih gitu regression regresi itu dia dia kembali ke masa ketika dia kayak jadi kayak anak kecil lagi gitu ya jadi childish atau anak-anak terus ada juga dia, nah yang dialami oleh saya curiganya yang dialami oleh teman-teman sekarang masyarakat yang yang mengadopsi spiritual adalah mereka defense mechanism atas sebuah masalah lalu yang muncul adalah yang disebut dengan displacement jadi dia melampiaskan emosi dia ke objek yang tidak tepat objeknya itu tidak bisa melawan objeknya itu tidak bisa diajak komunikasi objeknya itu tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap sehat di mekanisme yang dia lakukan sehingga apa munculnya dia senang nyaman karena mau dia marah mau dia memberikan sesuai gak ada respon balik yang muncul cuma respon yang dia inginkan aja dia akan berpikir berhasil nasi bahwa si boneka ini akan senang ditreat seperti itu halusinasi yang muncul di dalam diri dia jadi behaviornya yang muncul adalah satu halusinasi kedua adalah displacement tadi gitu mas nah kalau dua hal ini sudah cirinya sudah ada di dirinya di dirinya orang tersebut maka saya bisa anggap dia mengalami gangguan yang disebut gangguan displacement tadi gitu abon ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya mengalami gangguan jadi setelah sajir já sup berita dihentikan selamat menikmati